Dalam tiga tahun ini telah dikucurkan dana desa Ke daerah-daerah, ke desa-desa sebesar 127 triliun Yang pertama 20 triliun, yang kedua 40 triliun, yang ketahun ketiga 60 triliun Totalnya sekali lagi, itu angka yang besar sekali 127 triliun itu angka yang besar sekali Saya titip, di negara Indonesia ini kita memiliki 74 ribu desa Tahun ini, sampai tahun ini ada kurang lebih 900 desa yang mempunyai masalah Hati-hati, kepala desanya ditangkep, saya enggak nakut-nakuti Karena menyelewengkan dana desa Saya titip hati-hati menggunakan dana ini Ini ada dana yang sangat besar sekali, 127 triliun Itu bukan angka yang kecil, angka yang gede sekali Dan kita berharap uang ini terus berputar di desa-desa, jangan kembali ke kota Ini terdengar enggak ya, sama hujan kelihatannya keras hujannya ya Tapi hujan ini barokah Ini kan mau nanem jagung, jadi kalau hujan dulu ya memang ini baroklah dari Allah yang diberikan kepada kita Kembali lagi, jadi setiap desa ini pada tahun pertama dapat berapa Pak Menteri? Kira-kira jutanya berapa per desa? Kira-kira 300 juta tahun pertama Tahun kedua, 600 jutaan Tahun ketiga, 800 jutaan Satu desa loh ini, hati-hati Dapat uang segitu gedenya Kalau tidak memberikan peningkatan kesejahteraan masyarakat di desa itu Pasti ada yang salah Sudah? Pasti ada yang salah Ada sesuatu pasti di situ Oleh sebab itu saya minta Tidak hanya aparat Tetapi yang paling penting masyarakat harus semuanya ikut mengawasi Agar dana desa ini betul-betul memiliki manfaat Mempunyai manfaat bagi masyarakat yang ada di desa-desa Silahkan dipakai untuk membangun infrastruktur, silahkan Jangan desa, silahkan Dipakai untuk embung, silahkan Dipakai untuk irigasi yang kecil-kecil, silahkan Dipakai untuk membendung sungai kecil, silahkan Yang paling penting, yang tidak boleh hanya satu Jangan ada yang ngantongin Untuk kepentingan pribadi, ini yang tidak boleh Usahakan agar dana itu hanya muter saja di desa Paling besar muter di kecamatan Atau paling terpaksa lagi muter di kabupaten Jangan boleh ketarik lagi ke kota, ke pusat, ke Jakarta Uang ini kalau berputar terus dan setiap tahun kita tambah Pasti mensejahterakan, insya Allah mensejahterakan Kalau hal-hal seperti ini terus kita lakukan Saya meyakini dengan potensi besar yang dimiliki oleh Banten Kekuatan yang dimiliki oleh Banten Dukung oleh infrastruktur yang baik Insya Allah provinsi ini akan berkembang dengan baik Tentu saja dengan dukungan doa-doa dari para ulama Banten Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini Dan saya terus ingin mendorong agar kerja sama BUMN Kerja sama swasta Kerja sama pemerintah provinsi, pusat, dan kabupaten ini Terus kita lakukan Sehingga apa yang kita inginkan Sebuah desa yang sejahtera Sebuah desa yang makmur itu betul-betul akan bisa kita Sampai dalam waktu yang tidak terlalu lama Saya kira itu yang bisa saya sampaikan Karena hujahnya sangat jelas sekali Saya tutup Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih